Bismillahirrahmanirrahim Masa beliau lewat di depan rumahnya malam hari, si nenek sama si cucu jual susu di Madinah. Kemudian si nenek bilang sama cucunya, ini pesanan kita tambah banyak. Sekarang kita tambah aja air, campur air. Orang enggak tahu. Darinya 10 botol bisa jadi 20 botol. Sedikit kita tambahkan air. Kata cucunya, kalau Umar tahu, Umar marah. Umar ada di sebelah tembok rumahnya. Umar dengar, Umar r.a. tiap malam selalu muter-muter Madinah. Tidak tidur kecuali sudah mengecek semua aman baru beliau tidur. Jadi luar biasa keadilannya. Yang jelas, apa yang bersekalian, pada saat itu si nenek bilang, Umar enggak tahu kok. Lalu kata cucunya, sambil menangis kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, hai nenek. Tapi ini si perempuan ini nangis nih. Waktu dengar itu, Umar bin Khattab enggak pakai banyak ngomong. Pulang ke rumahnya, tengah malam nih. Ini tengah malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 2 malam. Satu malam, ini tengah malam. Bangunin semua anak laki-lakinya tawarin nikah. Bapak bayangkan kita disuruh bangun jam 1 malam nikah. Umar bangunin anak laki-lakinya semua lalu tanya, siapa yang mau nikah sama cucunya penjual susu? Malam-malam orang lagi ngantuk-ngantuk disuruh nikah. Maka anaknya semua pada diam, enggak ada yang ngomong. Kata Umar, kalau tidak ada yang mau nikah, saya akan nikahi. Lalu Asim, salah satu anaknya Umar yang umurnya masih di bawah 20 tahun, waktu itu angkat tangan mengatakan, Saya ayah, saya nikahi sebagai bentuk bakti kepada anda. Maka menikahlah, dinikahkanlah Asim besok paginya dengan cucu penjual susu tersebut. Jadi anak raja nikah sama masyarakat biasa yang miskin. Ulama mengatakan, ada alasan kenapa Umar milih sebagai anak mantunya. Karena tangisannya tadi kepada Allah itu nilainya bobotnya besar. Itu akan bisa baik buat dia dalam rumah tangga, juga keturunannya terwariskan. Ternyata Asim ini, sama istrinya tadi, punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan kesolehannya. Ya, dalam 2 tahun memimpin dari tahun 99 sampai 101, itu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jadi saking luar biasa keadilan. Ini kalau Bapak Ibu baca kisah Umar bin Abdul Aziz, unik sekali. Raja yang luar biasa, kesolehannya banyak ya. Kalau kita ceritakan ini mungkin akan panjang sekali. Akan ada insyaAllah bahasan khusus tablik akbar kami, serial tabi'in. Diantaranya kita akan bahas Umar bin Abdul Aziz. Orang yang luar biasa. Kita kalau baca sejarahnya, kayak kita berada di alam mana nih sebenarnya. Orang yang luar biasa. Per detiknya semua ibadah. Dari ibadah, ibadah apa lagi nih? Ibadah arke. Terus begitu. Luar biasa gitu. Yang jelas, lahirnya ini, kata ulama' Manusia yang terbaik ini, Umar bin Abdul Aziz, sampai sebagian ulama' mengatakan Dia adalah Khalifah Rashida yang kelima. Kan hulafah Rashida ada empat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian ulama' mengatakan, karena solehnya Umar bin Abdul Aziz, dikatakan dia Khalifah yang kelima. Yang diakui. Khalifah Rashida yang kelima. Kata para ulama' Umar bin Abdul Aziz salih, karena darahnya turun dari si nenek tadi, cucu punya susu itu. Terwariskan. Jadi subhanallah, kesolehan itu bisa terwariskan. Jadi kembali kepada poin tadi, kalau kita beramal soleh teman-teman sekalian, berefek kepada fasilitas yang Allah berikan dunia akan baik. Dua rakat solat malam bisa setahun sembuh, setahun aman, 10 tahun aman, dan seterusnya. Seperti itulah. Dan juga, dia bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Karena otomatis kita sekarang kalau sudah mulai kenal sunnah, sudah mulai baik, gak mungkin kita mau biarkan anak kita terjunur pada dosa yang pernah kita terjadi kan. Maka secara kegiatan sosial pun akan terwariskan kebaikan itu. Saya dulu gak bisa ngaji, sekarang anak saya harus hafal Qur'an. Kita akan jauh lebih baik. Menurunkan ke lebih baik. Seperti itulah manfaatnya. Dan itu masuk dalam rahmatnya Allah. Artinya, amal soleh yang kita kerjakan, berefek kemana-mana. Itu rahmat yang luas. Sementara murkahnya Allah, juga sama. Kalau orang tidak taubat, teman-teman tidak menuju kepada rahmat Allah, murkahnya Allah ini berat. Karena efek daripada dosa, lebih berat daripada perbuatannya. Bisa saja orang berzina satu jam di kamar hotel, Allah buat dia kena penyakit 10 tahun. Bisa saja rumah tangganya ribut selama 10 tahun. Gara-gara itu tadi. Kalau kita rentet, ternyata masalahnya dulu pernah zina satu jam loh. Tapi sudah ribut, kenapa? Dia ribut terus nih suami istri. Masalahnya ingat. Sebelum nikah pernah zina gak nih? Pernah ini gak? Ini masalahnya. Makanya kalau kita mau aman, kata sebagian ulama, Kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, ucapkan dalam doa begini. Ya Allah, kalau seandainya permasalahanku ini disebabkan karena ada dosaku yang aku tidak ingat, Ya Allah. Dan aku belum bertobat padamu, maka mudahkan aku untuk mengingatnya dan bertobat kepadamu karenanya. Gitu. Kadang-kadang kita jadi teringat nanti. Beberapa hari kemudian, oh saya pernah kayaknya nipu orang. Oh pernah gini. Termasuk dua mulia juga yang saya pernah bilang, teman-teman. Orang katakan, Ya Allah kalau seandainya masalahku ini disebabkan karena lisanku yang pernah mengutuk. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat buruk tentang diri kita ya. Lisanku yang pernah mengutuk atau mengucapkan doa yang tidak baik untuk diriku, keluarga ku dan hartaku. Maka aku beristighfar kepadamu terhadap kalimat-kalimat itu. Misal, ada orang kadang-kadang dia sendiri menjelekkan dirinya. Lihat dicermin, kok saya jelek ya Nisa. Nah apalah. Jadi dia menjelekkan sebenarnya ciptaan Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Mau jelek di mata kita tetap ciptaannya Allah ini. Jangan bilang begitu. Ada doa yang kata Nabi SAW kalau kita ingin diberikan ketampanan, kecantikan, ada doanya. Mau tau nggak? Bulan depan aja. Allahumma ahsini kama ahsan takhal kika. Itu doanya. Allahumma ahsini ya Allah, ya sempurnakanlah aku. Tata para ulama ini berhubungan dengan masalah paras dan fisik. Allahumma ahsini kama ahsan takhal kika. Ya Allah sempurnakan parasku dan fisikku sebagaimana engkau menyempurnakan penciptaanku. Manusia diciptakan sempurna. Wa ahsin khuluki kama ahsan takhal ki. Dan sempurnakan akhlakku, ya. Semua yang berhubungan dengan karakter-karakterku sebagaimana engkau menyempurnakan ciptaanku. Ini diantara hal yang kita ucapkan. Jadi jangan menjelek-jelekkan diri. Kata Nabi SAW, jangan doakan buruk buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian sehingga malaikat lewat mengaminkannya. Maka terjadi lah. Misalnya dia bercanda sama istri atau sama suaminya. Nyesal nikah sama kamu. Musia sama yang itu. Bercanda. Jadi dia tidak sadar ternyata kalimat menyesalnya yang jadi doa. Jadi dia selama hidup selalu punya masalah. Kenapa menyesal? Alhamdulillah kamu jadi pasangan saya mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di jalan kebaikannya. Kan jadi doa. Jadi baik. Beli baju. Misal beli baju di musia beli yang sana. Sudah ada di depan mata. Ya Allah berkahi. Doanya ada kan? Pakai baju baru ada doanya. Allah minni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a. Allah minni as'aluka khair wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah aku minta kebaikannya baju ini dan kebaikan bahan-bahannya. Wa'udhubika min syarihi wa shairi ma suni'a lahu. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kata para ulama, orang kalau baca ini Allah berkahi pakaiannya. Orang kalau dia pakai nyaman. Orang kalau dia suka. Walaupun mahal kalau dia pungkiri dengan kalimat lisanya yang buruk maka akan jadi buruk. Dan seterusnya semua begitu ya. Semua kemasalah ini. Kendaraan. Banyak orang begitu. Dia tidak bersyukur. Dia tidak mengatakan sebuah nikmat. Tapi selalu membungkiri. Mana kendaraan kamu? Itu mobil. Tapi ya sudah sekian tahun. Alhamdulillah mobil itu sudah bawa kita berapa kali ke banyak tempat pekerjaan. Menyelamatkan dari panasnya matahari. Hujan dan seterusnya. Kalimatnya harus baik.